Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di Yeni Traveling, channel yang selalu memberikan informasi-informasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini dulunya memang merupakan wilayah delta yang dikelilingi oleh sungai. Jika menginginkan liburan dengan suasana yang berbeda, kamu bisa coba kunjungi Banjarmasin. Inilah 5 wisata menakjubkan yang ada di kota Banjarmasin. Tapi sebelum mulai, seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video wisata menarik selanjutnya. Yang pertama, Lok Baintan. Banjarmasin pastinya sudah terkenal karena pasar terapungnya di atas sungai, yang pastinya sudah tidak aneh lagi bagi orang luar. Di Banjarmasin pastinya kamu bila datang ke Lok Baintan akan merasakan suasana sebuah pasar di atas sungai, dan juga lokasinya berada di desa Lok Baintan, kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Wisatawan akan disajikan dengan aktivitas pedagang yang menjual hasil pertanian dan perkebunan. Jika musim panen tiba, kumpulan pedagang di pasar terapung akan lebih ramai. Dan waktu yang paling bagus untuk dikunjungi yaitu pada hari Jumat, tidak hanya wisatawan lokal saja yang datang, namun wisatawan dari mancanegara pun sering datang untuk membeli keperluannya. Yang kedua, Jembatan Sungai Barito. Sesuai dengan namanya, Jembatan ini melintas dengan gagah di atas sungai Barito. Jembatan ini sering digunakan untuk kegiatan bridge jumping oleh anak-anak muda Banjarmasin. Dulu di area Jembatan dekat bantaran sungai banyak terlihat bekantan, primata khas Kalimantan. Kamu juga bisa bersantai menikmati senja sambil berwisata kuliner di warung-warung makan yang tersedia di sekitar bantaran sungai Barito. Dan untuk masuk ke lokasi wisata Jembatan Barito, baik di hari biasa atau weekend perlu membayar seharga 10 ribu rupiah per orangnya. Namun ada beberapa kondisi yang bisa membuat harga tersebut berubah-ubah. Tapi setelah memasukinya, Anda bisa menikmati keindahan alam dan suasana yang diciptakan. Bersantai di atas jembatan sambil melihat keindahan sungai Barito dan alam sekitar memang cukup untuk menghilangkan kejenuhan. Jembatan Yang ketiga, Taman Wisata Pulau Kembang Pulau Kembang terletak di tengah sungai Barito. Pulau ini sebenarnya merupakan delta yang terbentuk secara alami dan membentuk pulau yang dihuni oleh kawanan kera. Jika Anda datang ke sini, jangan aneh bila merasa banyak kera. Karena, pulau ini merupakan area konservasi kera ekor panjang dan bekantan. Bagi para pengunjung Pulau Kembang dapat membeli sebungkus kacang yang dijualkan di depan gerbang wisata agar menarik perhatian kera dan dapat melihat lebih dekat kera-kera tersebut. Untuk masuk ke Pulau Kembang, Anda cukup membayar 5.000 rupiah, dan saat weekend harga masuk naik menjadi 7.500 rupiah. Juga jam operasionalnya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Yang keempat, Rumah Jomblo Bangunan kayu sederhana di Banjarbaru ini menyita banyak perhatian warga. Tidak hanya bentuknya yang unik dan berbeda dari rumah lain di sekitarnya. Rumah ini juga terletak di sebuah gundukan tanah merah yang membuatnya makin eksotik. Tidak ada yang pernah masuk ke dalam rumah tersebut karena kondisi tanah yang curam dan tidak stabil. Meskipun begitu, tetap banyak yang datang untuk melakukan foto dari bawah rumah jomblo tersebut. Walaupun selalu didatangi wisatawan, rumah jomblo ini gratis untuk didatangi tanpa ada pungutan biaya dan boleh didatangi kapanpun. Yang terakhir, Danau Biru Cempaka Pesona Danau Berair Biru tidak hanya bisa kamu jumpai di Pulau Bangka Belitung. Bekas tambang pasir di Banjarbaru kini jadi destinasi wisata baru yang kekinian. Salah satunya adalah Danau Biru Cempaka yang tidak jauh dari Jalan Raya Trans Kalimantan. Tanahnya yang berwarna merah memberikan warna kontras dengan air galian yang jernih dan berwarna biru. Ada banyak spot foto disediakan pengelola, sehingga kita bisa puas berpose dengan berbagai latar belakang dan aneka gaya. Ada juga warung untuk kita melepas penat sejenak sambil makan dan minum. Selain itu ada pula pedagang makanan ringan dan minuman segar berupa es cendol. Dan untuk datang ke Danau Biru ini cukup murah, karena Anda hanya perlu membayar seharga 5.000 rupiah saja untuk bisa memasuki kawasan Danau Biru tersebut. Juga jam operasionalnya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Nah, bagaimana, apakah ada tempat yang ingin Anda kunjungi dari kota Banjarmasin atau Banjarbaru ini? Mungkin itu saja dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini dan komen di bawah bila ada rekomendasi wisata-wisata menarik yang patut dikunjungi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.